Majikan saya bilang, saya mau kasih surat finis, tapi agen saya yang ngomong gini, kan kasih itu kan, uret-uretan yang buat uang tiket, uang daunan, uang itu raku. Habis itu, saya mau kasih surat finis, asalkan saya nggak kasih semua itu, uang tiket, uang itu nggak mau kasih gitu. Terus agen saya yang ngomong sama saya, gimana kamu mau nggak, seandainya dikasih surat finis, tapi kamu nggak dapat apa-apa, cuma gaji satu bulan itu aja kamu, pas keluar gitu. Terus saya mikir, saya masih butuh kerjaan, jadi saya, yaudah, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, nggak dikasih, yang penting dapat surat finis. Nah, terus saya keluar dari bos yang lama, pas keluar, dijemput agent, di FTR, terus saya ngomong, cik, saya sekarang nanti tinggal di mana. Kamu kalau mau di boarding, fin, kalau ada partima, saya nggak apa-apa. Terus. Halo. Halo. Oh, halo. Halo. Nggak tahu ada apa ini, pagi-pagi sudah telpon. Ngomong cuma setengah, mati lagi, saya nggak tahu ada apa. Halo, mati, Mbak. Maaf, ya. Terus? Terus, saya kan di majikan yang ini, yang sekarang kan, yang baru, tapi kan pertama awalnya kan masuk part-time. Habis itu bulan 12, tanggal 4, saya ini minta, maksudnya masuk kontrak lah, tanda tangan semua, saya sudah tanda tangan, agen saya datang ke rumah, terus saya ini, saya tanda tangan, habis itu saya, bulan 1, bulan 2, saya minta paspor saya di agen. Tapi agen selalu ngomong, alasan yang sibuk lah, yang masih ngurus anak-anak ini, pokoknya sampai detik kemarin, pas minggu kemarin, saya minta, saya di PHP-an terus, saya sudah datang di Sam Suipo, orangnya nggak ada, terus HP-nya dimatiin. Kemarin saya cat, C, maunya gimana, sekarang saya sudah nunggu samian lama. Terus ini, saya mau ambil paspor, mau buat bank, soalnya saya mau pingin nabung sendiri, saya ngomong gitu sama agen, terus agen saya, balik cat saya, ya kamu sekarang ke kantor, saya langsung lari ke sana, di Sam Suipo, jam kemarin malam, jam setengah tujuh sih, saya langsung ke sana. Habis dari ke agen, dia menjelaskan, saya nggak mau kasih kamu ini paspor, soalnya ini belum beres, belum beres gimana, C? Kan itu semua sudah di, data-datanya sudah disamean, ini bos lama kamu belum tanda tangan loh, terus gimana? Ya ini kalau pihak imigrasi, kamu nggak cukup, kamu nggak bisa ini, pulang pun kamu nggak bisa. Terus saya bingung, harus gimana, sedangkan bos saya yang lama ngomongnya sama agen saya masih di Malaysia, belum pulang ke Hongkong. Terus agen saya, nunggu sampai sekarang, minta tanda tangan. Terus saya tanya sama temen, satu flat dulu, yang masih ada di bos selama itu, katanya ada di rumahnya, sudah lama pulang. Berarti kan dibohongin ya, mis itu. Terus? Sekarang visa saya, mis, saya ini di bos yang baru ini, kayak ibaratnya bodong gitu loh, mis. Nggak ada kontrak kerja, cuma tanda tangan itu aja. Di imigrasi saya, dikira masih di majikan yang lama gitu. Jadi, saya ini finish bulan 12, tanggal 21, tahun ini. Wah, berani banget agenmu ya? Nah itu, Cek. Aku gini, mis, kok nggak ngomong sama yang Cek saya, kan bisa dijelasin dulu. Kamu nggak bakalan ngerti kalau saya ngomong di telpon. Gimana nggak ngerti? Yang panggil kan bisa, di agen kamu ke kantor sekarang kan bisa. Sebenarnya saya nggak, nggak musuh ngambil dari kemarin-kemarin itu paspor. Nggak tahu, mis, ini mis, kejadiannya sekarang, mis. Sedangkan waktunya kan mepet, mis. Oke, sebentar, sebentar. Harus jodking, harus ke imigrasi. Sedangkan agen saya nggak mau tahu loh. Mulai awal saya ikut agen ini, saya ngomong apa, nggak tahu di Google, bisa. Sebentar, kamu tahu kan setiap kali telpon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook? Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk nama sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalau ditatik. Oke. Berarti selama ini agenmu juga bohongi majikamu dong, Mbak? Iya, iya. Saya ngertinya tadi malam itu, mis, pas saya ambil paspor. Loh, saya gini. Terus, saya yang sekarang ngerti ini, Mbak Anode. Ya, nggak ngerti. Ngertinya kamu ya kerja di situ, sudah tanda tangan. Ya, memang sudah tanda tangan, mis. Pakai kontrak kerja. Iya, tanda tangan, tapi kan nggak diproses. Tanda tangan, tapi kan nggak diproses. Nggak diproses. Itu yang saya bingungin, Mbak. Sedangkan waktunya mepet. Pihak imigrasi, tahunya aku harus cukin selama harus tanda tangan. Sedangkan selama nggak mau tanda tangan. Maksudnya cukin, Mbak. Kamu kan, kamu dari Indonesia ke sini, Mbak. Nggak perlu cukin, Mbak. Katanya ejen saya, bulan 12 tahun 2002 kemarin, itu saya harus cukin. Lih, katanya kamu dari Indonesia 8 bulan, Pih, ya, toh? Bukan dari Indonesia. Saya sudah, ini, Pes, pertama saya finish di Juman. Terus? Maksudnya finish, saya dapat lagi Udera Juman, yang 8 bulan tadi, mis, gitu. Oh, kamu balik lagi sama majikamu lama, tapi sama majikamu lama di Interminit. Bukan majikamu lama itu, mis. Majikan nomor 2, tapi sama-sama di Junuan. Oh, majikan nomor 2. Iya, iya. Majikan nomor 2, kerja 8 bulan di Interminit. Ah, iya, betul. Tapi nggak dikasih surat apapun. Nggak, ngomongnya sudah perjanjian. Semisalnya Cece minta surat finish, saya nggak kasih uang tiket, nggak kasih apa-apa. Saya, ya, ngomong, yaudah nggak apa-apa. Yang penting saya dapat majikan lagi, cari majikan bisa. Aku kan gitu, sudah deal, kan. Pas deal itu, orangnya nggak mau tanda tangan. Pas saya sudah keluar, sudah dapat majikan yang baru ini, malah nggak kasih tanda tangan, surat finish tadi, nggak dikasih. Alasannya masih di Malaysia. Kok nakal ya, ejenmu? Barang nakal ya? Yang, iya, yang saya herankan itu apa, mis? Ejen kok nggak ngomong. Nggak bilang sama saya mulai awal. Kok sekarang baru bilang, gitu loh, mis? Oh, itu bahaya sekali loh, dok. Kalau nggak ketangkep nggak apa-apa sih? Kalau ketangkep ya apa? Iya, iya, itu. Saya kan di sini tiap hari kerjanya kan keluar-keluar. Nanti anak, sekolah, elas, nih, mis. Nanti ya kok, kok yang nyawa dobel ke, ejenmu, ya? Kok ejen, malam, tadi malam ejen saya ngomong, santai udah, nggak apa-apa, kamu santai aja nanti saya... Itu ejennya uang Indonesia atau uang Cina, dong? Ejennya... Ngomong santai, gimana mau santai? Saya nggak bisa tidur, mis tadi malam, mis bingung. Gimana ini? Sedangkan saya sudah mau finish bulan rolas ini, di visa itu sudah habis, paspor saya bulan 4, mis, tahun depan ini. Loh, berarti kamu tetap menganggai identitasnya yang lama? Barang lama? Gak, yang lama, mis. Oke, dok, gini, dok. Rekaman ini kamu harus simpan sendiri, ya? Karena saya nggak akan ingat satu-satu rekamannya banyak banget, ya? Iya, ya, mis. Dan ini kekhawatiramu sudah kamu ungkapkan sama saya. Suatu saat, nih, kalau dia nggak tanggung jawab atau apa, kan kamu pernah cerita sederanya di media sosial. Soalnya berarti kan ejen ini nggak benar gitu, loh. Sekarang kita nggak boleh spill agennya atau apapun. Tapi kalau suatu saat kamu ada masalah, kamu boleh spill namanya, loh. Bukan pencemaran nama baik, loh. Tapi nyawamu yang di sini berbahaya, loh. Ingat, loh. Iya, mis. Saya takut ini nyangkut nyawa saya sendiri, soalnya makanya saya berani ngomong sama mis, minta solusi pendapat gimana. Makanya, ini sangat berbahaya sekali. Kamu tidak boleh bekerja atas alamat orang lain. Dengan visa orang lain. Kan artinya seperti itu, loh, kamu. Sekarang itu... Iya, mis. Saya ini di... Di... Apa... Data-data masih di majikan yang lama. Kan saya sekarang... Kerja yang sekarang dimatikan dulu. Ya, otomatis kan seperti yang kerja bodong, kerja osmudi, wak, gitu, ya, mis, ya. Ya, ilegal, dong. Kalau sampai ketangkep... Resmi, ilegal. Ya itu, ejen saya kok bisa santai, mis. Mulai bulan 12, loh. Bayangkan berapa bulan sampai bulan sekarang. Tidak ngomong, enggak cerita, enggak apa tentang ini. Baru kemarin, tadi malam itu saya langsung ambil, langsung cerita semua. Oke, berarti... Berarti selama ini banyak ejen-ejen yang mainnya kayak gitu, ya? Saya kurang tahu, mis. Ini ejen saya, ini memang mulai awal sudah... Enggak pernah saya ngomong apa didengar. Paling cuma satu. Kalau membalas, sabar. Itu aja sudah membalasnya, sabar. Bukan itu yang punya orang Cina atau orang Hongkong, sih? Orang itu kayak... Sama... Kerja sama-sama orang Hongkong. Mbaknya, cecenya ini orang Indo, mis. Yang menanganin saya ini orang Indo. Tapi ada orang Hongkongnya juga. Dia KTP Indo atau CC atau seperti apa? Kalau KTP, saya kurang tahu, ya, mis. Tapi orangnya memang orang Indo. Orang dari Jawa Tengah. Waduh. Kok wani, ya? Berarti kan, D.E. Itu saya ini, ngomong sama teman saya, kan, Mbak. Gimana ini? Sama ini nyoba, telepon misi ini gimana? Nanti dikasih solusinya. Sama sendiri, ya, bingung. Ejen Sama ini, ya, ngono. Yaudah, makanya saya minta nomor. Ini teman saya kasih nomor. Langsung saya hubungi sama yang. Oke. Karena kamu kan kerja, nih. Dan majikanmu nggak tahu. Kamu boleh dong tanya sama majikanmu aja yang sekarang. Kamu berani nggak? Karena itu harus ada keberanian, loh. Ngomong gimana, mis? Yang ngomong, Daya, aku sudah punya asuransi belum? Karena kalau ada apa-apa di kamu, kan, asuransimu masih nyangkut di majikan yang lama. Mis, boro-boro asuransi, mis. Saya gajian aja, dicicil, mis. Orang nggak punya. Tidak. Jika tiap hari itu kerja, nggak pernah pulang. Sekali pulang, langsung marah-marah. Langsung nyalain yang saya kerjakan, nggak ada yang benar. Duh. Maksud, Kak Gigi, dicicil. Asuransi, bayar ejen itu loh nggak bayar, katanya ejen. Duh. Maksud, nggak bayar ejen itu diKI pembantu, Pito, Iki. Makanya itu, kayak, kan aneh dong, mis. Ejen saya itu yang sebenarnya itu, maksud, gimana ya. Sudah ngerti orangnya begini, tetap aja saya disuruh-suruh gitu loh. Udah kamu di situ, udah kamu di situ. Saya mau ngomong apa, mis? Sedangkan saya ngikutin ejen. Saya juga kan pertama di interminit, yang beseduh kedua itu. Jadi saya ya manut. Bukan masalah manut, nggak nyanduk. Tapi ini, ini sudah salah. Sudah nggak benar gitu loh. Bukan masalah manut dan nggak manutnya. Ini salah. Makanya kamu harus berani ngomong dong. Dan saya takutnya nih, ini cuma kekhawatiranmu saja. Kan kita tidak terbukti. Nah, pingin tahu buktinya atau tidak, kamu datang ke KJRI nih. Liburan nih. Pak, saya itu nggak tahu saya diproses atau nggak. Karena saya masih pakai ejen yang lama. Kalau kamu, kalau kamu ada majikan yang baru itu, visa kontrakerjamu yang baru itu pasti ada dong. Jika KJRI. Alamatnya sekarang, yang majikan yang dulu kan jingwan. Yang majikan sekarang daerah mana? Mongkok. Mongkok. Alah, kamu tanya KJRI. Soalnya saya nggak tahu diproses apa nggak. Saya cuma pingin nanya, apakah saya ini ada kontrak kerja baru apa nggak atas alamat Mongkok. Itu aja caranya. Karena ada dua untuk membuktikan kamu diproses apa nggak. Satu KJRI dan satu imigrasi. Jadi kalau imigrasi kan sulit nih hari biasa soalnya. Kalau hari minggu kan kamu bisa datang ke KJRI. Iya sih. Dan dari situlah kamu tahu bahwa kamu diproses atau tidak. Ini seandainya jawabannya KJRI. Ada lho mbak, ini atas nama ini di alamat Mongkok. Berarti kan diproses. Nah, kalau sampai diproses di KJRI, bagaimana kelanjutannya? Tanya ke imigrasi. Apakah benar saya sudah diproses dengan majikan di Mongkok? Kalau di KJRI ada tapi di imigrasi nggak ada, berarti kamu belum diproses. Tapi kalau di KJRI aja nggak ada, bagaimana mungkin masuk ke imigrasi? Ngerti? Iya. Tapi tadi malam agen saya ngomong gini. Kamu ini belum, maksudnya di majikan ini belum ada kata kerja di imigrasi sama itu tadi, Miss. Soalnya kan siang lama ini nggak mau tanda tangan. Belum tanda tangan. Belum tanda tangan nggak apa-apa, kan bisa interminit, Mas Sayang. Oh, gitu. Kan tanda tangan nggak apa-apa, kamu bisa ke Makau. Dan kamu harus menuntut hak kamu kalau dia nggak tanda tangan. Kan selesai? Iya. Soalnya kan perjanjiannya kalau kasih surat finish, saya nggak dikasih hak-hak saya. Tapi kalau kamu minta hak-hak kamu, saya nggak nulis surat finish gitu. Nah, makanya. Nah, kemarin itu sama pos yang lama. Nah, makanya kan ngomongnya kayak gitu. Jadi saya harus ke KJRI dulu, baru ke imigrasi gitu ya, Miss. Betul, betul, betul. Baru ke imigrasi? Iya. Faham? Soalnya saya nggak yakin kalau saya minta penjelasan dari agent, saya minta gimana, Cik, gimana ini, Cik. Nggak mungkin dikubris, Miss. Makanya. Nanti saya dibiarkan, berapa bulan saya minta paspor itu biar jelas, saya juting bulan berapa, saya finish bulan berapa, tapi nggak pernah dikasih. Makanya. Tadi malam itu udah saya tahu. Makanya dari situlah kita belajar. Dan simpanan kalau ini sudah di-up, kamu simpan ya. Terus ini sebagai bukti bahwa kamu pernah komplain dan kita nggak ada bukti. Jadi suatu saat kita spill up agentnya. Biar nggak macem-macem. Biar tidak ada orang lain lagi yang ditipu. Iya, iya. Termasuk. Orang lain jangan sampai kayak ke sisi saya sekarang ini. Betul, 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 betul. Ada yang lain lagi? Sudah, Miss. Maaf ya, Miss mengganggu. Nggak apa-apa, sayang. Terima kasih ya. Nggak, nggak. Matur suun, nggak. Iya, sayang. Oke, banyak kayak cendik luar sana yang ternyata gerusah-gerusuh, geruda-geruduk dan mengorbankan masa depan kalian. Dan ingat, kita cuma punya satu nyawa ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kelar hidup kita, mbak. Jadi kan, kenapa sih Miss Yuni cerewet banget? Iya sih, Miss Yuni kadang-kadang cerewet banget sampai ada yang bilang sok tau lah, sok itulah. Tapi ya itu lho, mbak. Sekali lagi kan kita selalu berpikir bahwa nyawa kita cuma satu. Kalau sampai nyawa kita tidak kita perbaiki, tidak kita gunakan dengan baik-baik, maka kita sendiri yang akan hancur. Nggak ada yang bisa menolong kita. Eh, jadi itu hanya mengerjakan dengan uang. Ya, memang benar. Kenapa saya selalu bilang sama anak saya? Kamu mengerjakan dengan uang. Kenapa kemarin saya maki-maki anak saya sendiri? Saya marahi anak saya sendiri. Kamu kerja pakai uang, tapi bukan berarti kamu ke kantormu bawa uangmu pribadi. Tapi jangan sampai membohongi cecah-cecah. Karena gini lho, saya takutnya nih, kalau kalian mengambil kesempatan atas kepolosannya anakku, suatu saat anak saya itu jadinya kayak ejen-ejennya kayak gini nih. Ejen-ejennya kayak gini nih, mungkin kemungkinan dulunya sering ditipu anak-anak, akhirnya mereka menipu balik. Kayak balas dendam. Karena itu saya bilang, saya wanti-wanti buat kalian semua nih. Anak saya masih polos, belum bisa apa-apa. Dan tidak mengerti banyak tentang peraturan, tidak mengerti banyak tentang bagaimana bayarnya atau apapun. Jangan ambil kesempatan atas anak saya. Karena saya tidak ingin dalam hatinya dia sekarang itu udah ada sesuatu, mbak. Hah? Aku sekarang bantu orang seperti itu. Orang pun bisa bohongin saya. Mereka bilang gak ada uang, terus aku suruh gimana? Itu sekarang itu dia selalu berpikir, ha? Sekarang mereka udah punya uang untuk naik ferry. Kenapa kemarin-kemarin sebelum mami ku marah, mereka bilang tidak punya uang? Kan aneh lho. Jadi anak saya sekarang mikir, ya Tuhan aku bantu mereka segitunya, ternyata mereka masih bisa bohongin saya dua-duanya lho. Kenapa mereka sekarang punya uang? Kenapa waktu anak saya ngomong gak punya uang? Dan saya selalu manti-manti. Orang baik jangan dimanfaatkan. Takutnya suatu saat nih, umur saya gak panjang. Saya mati lebih awal. Atau bapaknya gak ada lebih awal. Akhirnya saya pulang Indonesia. Ini anak berubah hatinya. Berubah menjadi orang sama seperti kalian memanfaatkan orang lain. Karena itu saya selalu manti-manti sama anak saya. Kamu kuat ditangani, gak kuat dilepaskan. Ada cece yang maafan, tinggalkan. Karena tidak semua cece juga baik. Tapi tidak semua jahat. Kamu membantu bagi ingin yang dibantu. Kalau kamu merasa bahwa dia tidak layak untuk kamu bantu, lepaskan. Jadi saya selalu ngomong sama anak saya. Lakukan yang terbaik menurut versimu. Jadi saya tidak ingin ini ada agent seperti ini. Memanfaatkan kelemahan orang lain. Agent ini kan memanfaatkan kelemahannya mbaknya. Kelemahannya majikan. Akhirnya mbaknya kerja di tempat lain. Saya harap ini juga fitnah. Saya harap ini kata-kata yang tidak benar. Tapi ini menjadikan pelajaran buat saya nih. Pelajaran juga buat anak saya. Jadi buat mbak-mbaknya yang luar sana. Saya minta pengertiannya. Jika ada orang baik, jangan dimanfaatkan. Jadi jangan kebiasaan nih. Buat makan sendiri aja gak kelembondo. Terus urepmu gimana apa? Biaya hidupmu sendiri aja kamu gak mau ngelantung. Ngelantung gimana apa? Lah ini kamu sebagai seseorang yang dibantu. Terus urepmu gelantungan kayak mana? Masa tuh aku tisu kayak dirimu sendiri aja gak kuat. Yakin semedit itu. Hati-hati kayak kemeditan kok duitnya digerayang karo garangan, sendikat. Itu pesan saya ya. Jadi, saya di sini sebagai youtuber anak saya kerja di agent tuh kadang-kadang saya dilema mbak. Gak tak ajar kan aku, tapi kalau dia gak kerja di agent tuh, kalau ada masalah gak ada yang bantu. Kenapa saya memutuskan untuk tidak bekerja di agent? Karena saya tidak ingin dilema. Saya katakan iya jika iya, saya katakan tidak jika tidak. Itu menurut versi saya. Karena anak saya bilang, mami kasihan. Lagian kan aku dapat gaji nih. Yaudah, terserah kamu. Karena itu saya pesan buat mbak-mbaknya di luar sana, kalau cari majikan di tempat anak saya. Jangan ambil kesempatan atas kesempitan. Jangan memanfaatkan orang baik. Karena saya tidak ingin suatu saat dia berubah. Itu aja pesan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup baik. Dan terima kasih. Bye-bye.